Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku akan berbagi resep ide jualan Bobi Saus Tender Satu porsi ini bisa kita jual seharga Rp. 3.000an Ini modalnya sangat ekonomis Dan aku jamin ini rasanya sangat enak Satu resep hasilnya 150 pcs Pokoknya wajib banget dicoba Kalau mau tau gimana cara buatnya Yuk simak video yang sampai habis Langkah pertama bisa kita siapkan Satu bungkus bihun Ini beratnya kira-kira 160 gram Untuk mereknya bebas ya Boleh pakai merek apa aja Kemudian bihunnya bisa kita rendam Dengan menggunakan air panas seperti ini Lalu bisa kita diamkan Sampai bihunnya mengembang Aku sarankan ini bihunnya Jangan dimasak ya bun Kita rendam seperti ini aja Karena nanti bihunnya kita akan kukus kembali Bahan untuk campuran bihunnya Siapkan satu batang wortel Kemudian bisa kita belah Menjadi beberapa bagian Ini wortelnya bisa kita slice Dan bisa kita potong menjadi kotak-kotak kecil Kalau sudah selesai Siapkan juga dua batang daun bawang Kemudian belah menjadi dua bagian Lalu bisa kita iris tipis Boleh juga menambahkan daun seledri Agar aromanya lebih harum Nah kalau daun bawangnya sudah terpotong semuanya Semua bahannya bisa kita sisikan terlebih dahulu Ini bihunnya sudah mengembang Dan airnya sudah aku buang Kemudian ini bisa kita potong-potong Dengan menggunakan gunting Hal ini bertujuan Agar membulatkan atau membentuknya Nanti lebih mudah ya bun Selanjutnya bisa kita masukkan daun bawang Dan wortel yang sudah selesai kita potong-potong tadi Ini bisa kita masukkan semuanya Tambahkan 17 sendok makan tepung tapioca Dan 10 sendok makan tepung terigu Tambahkan juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian bisa kita tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh gula pasir Kemudian bisa kita tambahkan Setengah sendok teh lada bubuk Sebagai perekatnya Di sini juga aku menambahkan 2 butir telur Ini bisa kita langsung masukkan Kedalam adonannya Kemudian bisa kita aduk Sampai semua bahannya Tercampur merata Nah ini aku mengaduknya Aku ganti dengan menggunakan tangan Agar lebih cepat dalam pengerjaannya Jadi nanti teksturnya padat seperti ini ya bun Dan kalau semua bahannya sudah mulai tercampur merata Ini adonannya bisa kita bulatkan seperti ini Untuk besar kecil ukurannya Bisa kita sesuaikan dengan harga jual masing-masing Dalam satu resep ini bisa kita hasilkan Sebanyak 150 bola-bola bihun Nah kalau sudah bisa kita langsung kukus aja Siapkan kukusan lalu kita masukkan bola-bola bihunnya Ini kukusannya bisa kita olesi tipis dengan minyak goreng Agar bola-bola bihunnya tidak menempel Kemudian bisa kita kukus selama kurang lebih 20 menitan Nah ini sudah aku kukus selama kurang lebih 20 menitan Dan ini bola-bola bihunnya sudah matang Selanjutnya bola-bola bihunnya bisa kita dinginkan terlebih dahulu Untuk memasak saus tendernya Aku menggunakan granit kukuerset IL-22B dari Idealife Alat ini atau wajan ini sudah disertai dengan tutup kaca yang mampu diberdirikan Dan lapisannya sudah non-stick ya Panaskan minyak goreng Lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian bisa kita tumis sampai bawang putihnya tersium harum Nah ini bawang putihnya sudah mulai berubah warna Dan ini aromanya sudah harum banget Kemudian bisa kita tambahkan 200 ml air putih atau air matang Tambahkan juga 10 sendok makan saus tomat Atau setara dengan 100 gram ya bun Untuk mereknya disini aku pakai merek Hot One Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Kemudian bisa kita aduk sampai semua bahannya tersampur merata Ini bahannya sudah mulai tersampur merata Dan sausnya sudah mulai meletup-letup Lalu bisa kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena Yang sudah dilarutkan dengan 30 ml air Kemudian ini bisa kita aduk cepat sampai sausnya mengental Kalau sausnya sudah mengental Masukkan bola-bola bihunnya Ini aku masukkan 1 per 3 bagian ya Tambahkan setengah sendok makan cabai bubuk Ini opsional aja Lalu bisa kita masak kembali Sampai sausnya meresap ke dalam bola-bola bihunnya Nah bisa dilihat ya bun Ini sausnya sudah mengental ke dalam bola-bola bihunnya Bola-bola bihun saus tendernya Siap kita kemas Untuk mengemasnya disini aku pakai mica ukuran 5S Ini ukuran cukup kecil ya bun Karena kita akan jual dengan harga ekonomis Kemudian bisa kita tambahkan 5 buah bola-bola bihun saus tendernya 5 buah bola-bola bihun ini bisa kita jual dengan harga Rp. 3.000 Kalau diisi dengan 4 buah bola bihun bisa kita jual seharga Rp. 2.000 Nah ini sudah selesai Kemudian bisa kita tambahkan taburan biji wijen ini opsional aja untuk mempercantik Kemudian tambahkan taburan daun seledri ini juga opsional untuk mempercantik dan aromanya jadi makin enak Ini sudah selesai untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Bunda tinggal cek aja Ini bola-bola bihunnya mau aku coba Untuk bola bihunnya ini rasanya enak banget Gurih pokoknya super mantap Dan untuk sausnya ini wajib banget dicoba ya bun Belum pernah ada yang jual kayak gini Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Untuk ide jualan murah meriah Selamat mencoba Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa